Ya sampailah kita di segmen pehujung dialog di jurnal siang kali ini. Ya Pak Kuku, kita berbicara mengenai sindikat ini Pak. Sindikat besar begitu yang mengelola mungkin dari PMKS dan lainnya begitu untuk memobilisasi PMKS ke Jakarta. Nah ini untuk bisa memberantas sindikatnya sendiri, terkait mungkin ketika tipiring dilakukan di proses secara hukum dan disidang juga ada yang membayar begitu kepada oknum-oknum begitu kan Pak. Nah ini bagaimana untuk bisa memberantas agar tidak ada lagi mungkin suap, menyuap atau membayar di belakang terkait dari oknum yang dalam tanda kutip nakal begitu Pak? Ya inilah yang susah ya. Jadi memang di sinyalir ada sindikatnya, ada sindikat yang mau berkadisir mereka. Tapi sampai sekarang ini belum kita ketemukan gitu ya. Belum kita ketemukan mereka yang mau berkadisir. Makanya oleh karena itu setiap kita penjangguan, itu selalu kita bawa polisi gitu. Kalau bisa ketanggap kita harus menyerahkan polisi. Tetapi saat Pak Budi Harjo tadi memang baik, mungkin akan saya bercerahkan di tingkat provinsi gitu ya. Jadi apa namanya, kewenangan dari hulu sampai hilir gitu ya. Tapi namun demikian, sekarang ini yang baru kita laksanakan adalah pembuat pernyataan tadi. DKI sendiri juga sudah melakukan operasi setiap itu dengan gengar ya. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, 2013 itu di bulan Ramadan itu kita jaring itu sekitar 728. Tetapi sekarang ini turun menurut saya di bulan Ramadannya ya. Itu menjadi 327. Artinya ada penurunan gitu. Pak Kuku, ini bagaimana tindakan tegas bagi mungkin aparat dalam tanda kutip oknum yang nakal begitu? Menerima suap atau hal lainnya begitu Pak? Ya, kalau memang ada om pokok noyan nakal, maka akan kita tangkap ya. Akan kita tangkap dan akan kita serahkan kepada kepolisian gitu. Ini unsurnya sudah bukan unsur tipiring mereka-mereka yang ada unsur nakal itu. Inilah yang belum kita dapat seperti itu. Unsur-unsur nakal ini belum kita dapetin gitu. Nah kalau dapat dari kemarin sudah kita tangkap, baru kita serahkan kepada pihak polisi. Seperti itu. Ya baik. Pak Budi, ini ke depannya hal ini urgensitas begitu Pak? Ya. Ini harus dilakukan penjagaan mungkin langkah tegas antisipatif ini harus dilakukan segera seperti apa ini? Ya saya kira kalau mau ngambil sindikat itu sebenarnya kecil. Kan gitu. Kepolisian punya kewenangan, punya kemampuan ke arah sana gitu kan. Sebetulnya kalau dilihat dari aspek ketika tertangkap tangan anak atau orang tua yang dijadikan sebuah objek pengumis, itu kan bisa digali. Ditanya siapa yang nyuruh, siapa yang sindikat. Itu ketemunya ke depan sindikat. Tapi kembali itu menjadi domainnya polisi. Kalau yang namanya Pak Koko kan itu dalam aspek pembinaan. Saya tidak menyalahkan dalam aspek pembinaan. Tapi ketika masuk di tataran kriminalitas, eksploitasi, dan sebagainya, itu melanggar undang-undang. Ketika melanggar undang-undang, domainnya polisi. Nah sekarang permasalahannya, pihak kepolisian harus masuk sistem. Masuk sistem pola penanganan terhadap kejahatan, aspek ekonomi dengan menggunakan objek anak, objek bayi, sama objek pengumis. Sudah terlalu sanakah sistem dengan baik begitu Pak? Dari pihak kepolisian begitu? Saya kira mungkin belum maksimal. Tapi kembali, saya kira Pak Ahok pasti sudah punya desain ke arah sana. Cuma mungkin kembali memberikan sebuah kesempatan kepada jajaran di bawahnya untuk memaksimalkan tentang kinerjanya. Nah kalau misalnya kinerjanya di KI Jakarta bagus, tanpa menggunakan namanya pihak kepolisian, kan menjadi sebuah nilai positif. Bahwa yang bersangkutan punya nilai tambah. Nah tapi kalau misalnya tidak mempunyai kemampuan yang maksimal, tidak ada salahnya menempatkan posisi masuk dalam sebuah sistem. Kejaksaan masuk sistem, perhatian masuk sistem. Baik, terima kasih Pak telah hadir di dialog kita siang ini. Terima kasih banyak. Ya Pak Kuku. Ya. Ya terima kasih Anda juga telah bergabung bersama dialog di jual siang Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kuku. Salam sama keluarga. Ya baik, semoga ini semua akan menjadi pembelajaran. Kedepannya dan tindak tegasnya atau urgensitasnya terkait hal ini untuk bisa memberantas dari mobilitas ini ya Pak? Saya kira kalau komitmen yang kuat, insya Allah bisa. Baik. Demikian Pak Mirsa dialog kita di siang ini. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.